Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Untuk mengisi episode Sabtu ini, saya akan mengulas sedikit tentang Pesta Adat sebuah desa yang terletak di daerah saya. Kebetulan ada keluarga yang menyelenggarakan Pesta Syukuran dalam Pesta Adat ini, jadi secara tidak langsung saya turut memeriakannya. Kampung Adat merupakan sebuah komunitas tradisional yang memiliki fokus fungsi pada adat dan tradisi, serta merupakan satu kesatuan wilayah, di mana para anggotanya secara bersama-sama melaksanakan kegiatan sosial dan tradisi yang ditata oleh suatu sistem budaya. Keluarga di daerah yang memiliki adat istiadat tersebut sepantasnya selalu menjaga adat-istiadat yang ada di sekitarnya karena memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang bisa membangun karakter masyarakat. Seperti yang saat ini saya ulas, sebuah pesta adat di desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Mungkin ini hanya sebagian kecil saja, namun seperti yang telah disinggung di awal, bahwa di setiap daerah memiliki adat-istiadatnya sendiri. Begitupun di desa Terentang ini. Berdasarkan keterangan dari kepala desa Terentang, pesta adat kampung ini sudah dilaksanakan cukup lama. Hingga menjadi agenda tahunan, biasanya dilaksanakan bertepatan pada bulan haji. Ada pun rangkaian kegiatan yang ada di dalam pesta adat ini adalah melaksanakan hataman Al-Quran, pembacaan ayat suci, minum selasi, pelestarian budaya setempat, dan banyak kegiatan lainnya. Selain pelestarian sedekah kampung, di desa ini juga dikenal sebagai pengrajin rotan. Yang paling dikenal adalah ragak. Apa itu ragak? Ini adalah bahasa daerah, dan ini barangnya. Selain ragak juga ada kerajinan lainnya seperti suyak, buku, nampan, piring, dan lain-lain. Barang-barang kerajinan ini biasa dijajal di pinggir-pinggir jalan. Demikian ulasan saya tentang adat-istiadat yang ada di daerah desa Terentang. Jika ada masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.